Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa buah kelapa memiliki banyak khasiat yang bagus bagi tubuh dan seringkali menjadi minuman menyegarkan yang sangat cocok dinikmati di saat cuaca sedang terik. Jika biasanya kelapa muda dinikmati secara langsung, belakangan banyak orang mulai tertarik untuk mengonsumsi kelapa dengan cara dibakar. Meminum buah kelapa memang sangat cocok dinikmati saat cuaca sedang terik. Namun bagaimana jika minum kelapa muda bakar? Nah, minuman kelapa muda bakar belakangan ini sedang ramai diburu pembeli karena memiliki rasa yang nikmat dan berhasiat bagi kesehatan. Pemilik kedai minuman kelapa bakar Ahmad Syafruddin mengatakan, dalam sehari 100 butir kelapa muda terjual dengan omset per bulan mencapai 30 juta rupiah. Proses pembakaran kelapa muda bakar membutuhkan waktu 4 hingga 6 jam agar kulit kelapa berubah menjadi warna kecoklatan. Di sini sudah 8 bulan, tapi di Jakarta sudah 16 tahun. Laku berapa? Perhari jujur lumayan baik, ya kurang lebih ya 100 butir per hari. 100 butir kelapa muda ini Pak? Ya, seluruhnya. Ada dua jenis minuman kelapa yang bisa dinikmati. Minuman kelapa murni seharga 10 ribu dan minuman kelapa bakar rempah-rempah seharga 20 ribu rupiah. Minuman kelapa bakar rempah-rempah ini cukup digemari oleh pembeli. Lantaran memiliki banyak sekali manfaat. Jadi ini memang unik ya, kelapa bakar ini baru pertama saya merasakan. Ditambah apalagi ini ada varian campur rempah-rempah ya Pak ya. Campur rempah-rempah ini, memang ini rempah-rempahnya kerasa banget ini. Dengan cara pengolahannya yang dibakar terlebih dahulu memang membuat rasa kelapa bakar berbeda dengan kelapa muda yang tidak dibakar. Menikmati minuman kelapa bakar memang dapat disajikan dengan keadaan yang hangat atau bagi yang suka dingin dapat menambahkan es batu agar terasa semakin segar.